Intro Ya, masalah atau juga mungkin hal-hal yang terjadi masa kuliah itu adalah hal-hal yang tidak akan pernah bisa dilupakan ya Pasti ntar jadinya story tersendiri lah ketika Jadi sebuah story bener, kayak malem-malem besokannya ujian, pindah ke kosan-kosan lain cuma cari jawaban gitu Malem-malem, jadi orang hujannya pagi kita dari jam 2 udah di kampus belakang di tempat fotokopian Itu udah kayak gitu, itu terjadi Sekarang ini kita akan bertemu dengan seorang artis yang ternyata orang-orang itu masih mikirin masa-masa kuliah Dia malah ketika jaman kuliah kepengen jadi dosennya Makanya jadi dosennya Kita akan bertemu dengan seorang yang bukan hanya seorang dosen juga Tapi dia adalah seorang konseptor komik juga, komik Indonesia juga Bahkan dia juga seorang, waktu main sinetron dia adalah seorang yang biasanya main sinetron itu bela diri Karena dia juga menguasai bela diri yudo Langsung saja kita akan tampilkan ke tengah-tengah kita Dia Marcelino Lefron Gue kuliah, kagak ada dosen yang begini bentuknya Kalau begini mah masuk terus, orang gak masuk aja tetep masuk Tapi ini kan sebuah dunia yang berbeda ya Apa namanya, dunia syuting Kemudian juga jadi konseptor komik juga, saya jadi dosen juga gitu Itu kan sesuatu yang jauh banget gitu dari itu semua Kenapa yang jadi dosen, awalnya kepikiran pengen jadi dosen itu kenapa tuh? Terjadinya secara alami sih Alami, tahun berapa nih? Mulai dari 2008 2008 2008 Itu alaminya gimana, ada yang nawarin atau memang lo ngajukan diri? Awalnya sih memang ditawarkan sama pihak dari kampusnya sendiri Karena kebetulan pimpinannya yang baru terpilih itu bekas dosen gue dulu waktu S1 Jadi beliau ngajakin ini sekarang lagi sibuk apa Dan memang pada saat itu saya sendiri tuh lagi jenuh dengan kegiatan syuting dan sebagainya itu Jadi pengen cari suasana baru dan lagi mendaftar mau masuk S2 Mengambil S2 Jadi pas lagi ngobrol-ngobrol dengan rektor jadi nyambung bersambung Oh kamu mau masuk, mau ambil S2? Yaudah kamu ngajar aja lagi di kampus almamater kamu dulu Di mana sih? Di Samratulangi Menado Oh jadi ngajarnya di Menado? Iya Oh gitu, ini rutin gak? Pas lagi kosong aja balik ke sana Jurusan apa? Ngambil fakultas hukum Terus ada dua mata kuliah Yang satunya hukum humanitair internasional Yang satunya hukum lingkungan Yang terakhir untuk tahun ajaran yang ini Ada masuk lagi yang satunya lingkungannya diganti hukum hak asasi manusia Uh berat juga ya Ham, ham, ham Luar biasa Tapi kenikmatannya apa sih? Jadi dosennya ini Awalnya sih Gak terpikirkan sih Cuma pernah ngeliat sekali-sekali Papa ngajar Terus akhirnya ini seru juga ya Karena kebetulan juga waktu masih atlet bela diri Judo Aku juga ngajar Aku juga ngajar Jadi Ngajar apa? Ngajar judo Beladiri judo Ngajarin judonya? Iya Oh si judo lu yang ngajarin juga Makanya jadi Beladiri Itu beladiri Namanya judo Dan kebetulan dulu juga Murid-muridnya Studi-studinya juga Ada yang dari kepolisian juga Karena kan memang judo itu adalah Beladiri wajib Kepolisian Indonesia Karena beladiri polri Itu kan gabung antara karate dan judo Itulah beladiri polri Jadi Mereka harus belajar judo juga Oke Jadi sekarang ini adalah Mengajar adalah sesuatu yang sudah pernah Dirasakan pada saat kecil dulu Waktu ngajarin Iya Beladiri Bedanya cuma sekarang adalah pendidikan Dulunya adalah olahraga Waduh Bicara mengenai dosen Kita memiliki fakta Yang tentunya juga kita dapatkan Dari sebuah artikel Faktanya bagaimana Hesti? Coba kita lihat artikelnya Ada Dosen di Indonesia jarang masuk ke kampus Nah Ini dosen di Indonesia Kampus mana tuh? Tapi ini mungkin tidak spesifik Kampusnya kampus mana ya Bicara soal berita ini Kalau menurut pendapat kamu gimana? Bener gak? Kalau menurut Marcel sih aneh Karena kan kita tim pengajar itu kan Ada beberapa pengajar ya Dari mulai dari dosen penanggung jawab Kemudian ada dosen-dosen yang Membawa materi ke bawah itu Ada sekitar ada 4 dosen di bawahnya Jadi Kecil kemungkinan kalau sampai kelas itu Gak ada dosen Kecil sekali dan Cenderung aneh Karena pastinya kan jadwal itu jelas Dan itu kan dipantau oleh Bukan cuma dari pimpinan fakultas Tapi juga dari pihak universitas juga Dan report itu kan selalu ada Secara administratif kan Jadi kalau gak masuk Ya udah berarti akan kena Ganjaran akademis Ataupun ya Gajinya juga bisa dipotong Oh begitu ya Soalnya ada juga mungkin Gara-gara Mahasiswa banyak juga yang sudah merasa Bisa belajar secara online Ini mahasiswa yang jarang masuk Kata dosennya yang Masalahnya kalau mahasiswa itu Mulai belajar secara online Dosen itu gak akan disebut Pak atau Bu Itu bakalan sis Atau gan Bro gitu ya Pak dosen jadinya sis Gan gitu Tapi sebenarnya pernah gak sih Ada pengalaman Waktu zaman kuliah Masuk Gak ada dosen Pernah Pastinya pernah Pernah Kalau dulu Kalau zaman kita sekolah kuliah Itu kan seneng Ya kan Weh gak ada dosen Kita bisa cabut kemana gitu ya Nah kalau sebagai seorang dosen sendiri Pas ngajar gak ada mahasiswa Rasanya apa Pernah Kalau itu pernah gak Pernah gak Gak mungkin Kalau dalam kasus Marshall sendiri Malahan dari kelompok sebelah Pindah ke kelompok Ya dia dosennya sih Ri Oh dia dosennya Kalau lu dosennya Ya itu kosong Kita juga punya Satu papan info lagi Satu info lagi Mengenai Berita mengenai dosen Silahkan Resti Ada juga nih Coba kita lihat Artikel berikutnya Tiga dosen diperiksa Terkait korupsi UI Ternyata di dosen juga Apa di sebuah universitas Juga ada korupsi juga Oh gitu ya Sebenarnya bukan hanya di Maksudnya di setiap badan Yang ada hubungannya dengan administrasi Ada kesempatan untuk Dan juga peluang untuk Berkorupsi Ternyata terjadi juga Termasuk di Sebuah universitas Ini pandangan Marshall sendiri Bagaimana mengenai hal ini Pandangan ini Ya sangat Sedih sih kalau denger Karena kan kita tahu Ya mahasiswa Mereka bayar Uang kuliahnya itu Ya kan Itu kan dari orang tuanya Yang kerjanya banting tulang Ya kan Terus uangnya itu Kemudian juga Melalui satu proses Dan akhirnya menjadi gaji Untuk para pengajarnya Ya kan Tapi akhirnya juga Sama pihak pengajarnya Sendiripun Yang sudah melalui Satu pendidikan jenjang Yang tidak mudah Terus akhirnya Ujung-ujungnya Dia harus korupsi Jadi semuanya ini Udah jadi Lingkaran setan Jadi sedih aja sih Dan diharapkan sih Mustinya sih Ya gak terjadi Kecil Kemungkinan sampai bisa Terjadi seperti ini Karena Badan pendidikan ini kan Harusnya dihormati oleh semua Baik pengajar Pimpinan Mahasiswa Ya kan Tapi kan ini Kalau misalnya Dibilang seperti ini Lingkaran setan Berarti adalah sebuah sistem Ya kan Sistem yang berjalan Kalau untuk Marshall sendiri Gimana nih Sistemnya ada yang perlu Dirubah gak nih Untuk Bisa mendapatkan Pendidikan yang lebih baik Tanpa harus ada Peluang-peluang Terjadi seperti itu Gitu Apa mungkin dinaikin Gaji dosen Atau bagaimana Enggak Sekarang ini kan Gaji pegawai negeri sipil Itu kan di dalam Apa namanya Lapangan pekerjaannya Masing-masing Itu kan semuanya Udah jelas ya Sesuai dengan Janjang pendidikan Yang mereka miliki S1, S2, S3 Profesor Itu kan pasti ada Ininya kan Ada stratanya Ada tingkatannya ya Jadi itu Ya maksudnya udah fair lah Udah jelas Jadi dari atas pimpinan Semuanya Administrasinya sudah jelas Dari atas ke bawah Jadi Ya itu Sampai ketahuan Ya berarti Gampang sekali ini ya Dipantau ya Kalau sampai terjadi hal Seperti itu Jadi Saya rasa sistemnya sih Kalau yang di pengalaman Marshall sendiri sih Di kampus Tempat saya ngajar sih Kemungkinan itu Jauh tidak pernah Iya kecil Mahasiswa itu ada berbagai jenis Ada yang Tadi kayak tadi ya Mahasiswa titip absen SKS Ada yang datang cuma datang aja Tapi gak ada pelajaran Ada yang iseng Ada yang cuma godain Sebenarnya menurut kamu Mahasiswa yang paling bikin kamu Yang paling Yang paling ganggu Yang tipe apa Yang ganggu itu adalah Yang tidak datang Tepat pada waktunya ya Jadi lagi kuliah deh Baru datang Baru datang Untung bukan dosen gue Ya kalau gue datang dari hari sebelumnya Bisa gitu Soalnya kok saya di kelas Tapi itu terjadi memang Pas di awal-awal perkuliahan Ketemu yang kayak gitu Tapi untung selanjutnya Ya karena Ya Marshall menetapkan Sistem sendiri kan Entah dosen yang lain gitu Jadi begitu masuk Biasanya saya Saya ngomong aja langsung Tolong Perkuliah Tatap muka berikut Datang on time ya Karena Lima menit dari Apa namanya Waktu yang ada di Apa namanya Mata kuliah ini Dimulainya itu Saya kasih kelonggaran Lima sampai Sepuluh menit Setelah itu saya tutup Jadi kalian harus tunggu di luar Seperti itu Jadi awalnya seperti itu Itu yang pertama Yang kedua penampilannya Ini saya datang masuk Pake sendal Iya kan Serot 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 Terus mending masuk Serot serot selamat pagi Enggak Lempeng aja Lagi ngomong Lagi bawa materi Tiba-tiba Serot 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 Di kuping ada earphone gitu Udah pake sendal Gak kasih selamat siang Selamat pagi Langsung serot serot Masuk duduk Mener saya Samperin Langsung samperin Halo Kuping Cepet Kayaknya gitu loh Lihat Dari atas ke bawah Dia ngeliat Gue itu segitu Dari atas ke bawah gitu Tolong nanti Jangan pake sendal ya Ini soalnya abis main bola Katanya Kakinya luka Oh ada luka ya Ah Itu beneran tuh lukanya Ya gue cek langsung Saunya cantengan ya Iya Karena alesan kan kadang-kadang Lu langsung lihat Mana lukanya Jelas Terus juga Apa namanya Yang kedua Datang on time Ketiga Dalam perkuliahan Bisa-bisa bawa koran Di belakang duduk Buka koran Nah kalau itu ketemu dengan Mahsiswa bandel di kelas Apa yang mesti dilakuin Pernah gak? Pernah terjadi sesuatu Gak? Nyontek lah Ujian Atau mungkin pernah Mendapati Mahsiswanya nyontek Kebetulan pas Yang Marshall ngajar Enggak Enggak ya Cuma di awalnya aja Yang agak-agak aneh-aneh sedikit Mungkin mereka juga masih adaptasi Tapi selanjutnya Sampai ke belakang Ya Normal Tertip ya Biasanya Cuma ya Menimbulkan pertanyaan juga Pada saat lagi bawa materi Itu matanya ke depan semua Mulai saat gue Jelasin Sampai disini ada pertanyaan Enggak Ngerti gak? Enggak juga Hampir bertanya gitu juga Ini ngerti gak? Ngerti Ngerti Oh yaudah Saya lanjut Lanjut Ada pertanyaan? Tapi boleh tau Ada gak sih Tadi yang mahasiswa mulu Mahasiswi ada yang pernah genit gak? Mahasiswi? Yang genitnya gimana dulu? Maksudnya deketin gitu Cari perhatian Enggak sih Paling cuma sebatas Minta nomor Ya PINnya berapa Nomor handphone Terus kadang-kadang pas lagi jalan di luar Kebetulan kampusnya kan di belakang rumah Rumah orang tua di Manado Itu pas pulang Paling lagi jalan Tiba-tiba mobilnya berhenti Samping Set Pak Mau diantar pulang Si Iya Satu mobil Semua Enggak rumahnya di belakang kampus Nah ini enakkan jadi dosen apa jadi artis? Dua-duanya asik Dua-duanya asik ya? Nah kalau jadi komik Apa? Kreator Oh kalau sebagai komik Pencipta komik Itu lain lagi Karena itu Apa ya Satu passion yang berbeda Karena sesuai dengan hobi Jadi sejak kecil seneng baca komik Superhero Dan akhirnya ujung-ujungnya Pengen menciptakan superhero Buat anak-anak Indonesia Jadi Karena melihat Base kebudayaan kita tuh kan 33 provinsi tuh Dari Sabang sampai Merauke tuh Luas banget Banyak banget Yang bisa diangkat Dan sekaligus kita juga bisa Mesosialisasikan Masing-masing daerah Kebudayaan-kebudayaan Seperti apa Kepada anak-anak sekarang Karena anak-anak sekarang Orientasinya banyak keluar ya Jadi jarang banget Yang sedikit yang Care dengan Apa namanya Kebudayaan asli kita Ya memang Mulai sekarang Harus kita Karyakan Bagaimana Orang-orang yang Bermaksimal Di bidangnya masing-masing Apalagi contohnya tadi satu Bahwa Mas Ilon juga punya Obsesi menciptakan Hero khusus untuk Indonesia Ya Padahal di Indonesia punya Banyak sekali keunggulan Kenapa kita gak bikin sendiri Ya gak Betul Iya kita tunggu saja Aksi berikutnya Yang kita undang lagi ke Tunai Show Tepuk tangan sekali lagi Buat Marcelino Levan Ya Berikut ini Kita juga akan Ngobrol tentang sesuatu Yang tentunya juga Unik sekali Mengenai apa yang ada di Indonesia Janji kemana-mana hanya di Tunai Show Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih